Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-17 dunia untuk negara dengan jumlah korban jiwa terbanyak akibat pandemi COVID-19. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan langkah penanganan COVID-19 pada tahun 2021 ini. Setidaknya ada dua fokus utama yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tentu saja penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Namun jika obat dan vaksin yang digunakan tidak efektif, pemulihan ekonomi pun bisa saja terkendala. Insight kali ini mengupas apa saja rencana pemerintah dalam menangani COVID-19 di tahun 2021 bersama saya, Desi Angwar. Selamat menikmati. Salah satu upaya pengendalian COVID-19 tahun 2021 adalah program vaksinasi nasional yang akan dilakukan secara bertahap. Kuartal pertama 2021, vaksinasi akan diberikan kepada tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Masyarakat lainnya ditargetkan akan menerima vaksin dalam rentang waktu April 2021 hingga Maret 2022. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi di negara lain sebagai masukan program vaksinasi nasional. Selain menerima kerjasama vaksin dengan negara lain, Indonesia juga akan fokus dalam pengembangan vaksin dalam negeri, yaitu vaksin merah putih. Kelas satu upaya pengendalian COVID-19 yang juga akan difokuskan oleh pemerintah di tahun 2021 adalah program penyediaan serta pemberian vaksin pada seluruh masyarakat Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dinilai menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta penerapan program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dikencarkan pada 2020. Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi pada 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua COVID-19. Tren kasus positif COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan. Pandemi COVID-19 tetap menjadi tantangan utama dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Apa saja langkah yang akan ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 untuk tahun ini? Di studio telah hadir bersama saya, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adi Sasmito. Halo Prof. Wiku, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu? Penting nggak sekarang? Sehat, ya. Itu hal yang penting. Sangat penting. Dan kita juga dalam melakukan wawancara ini menjalani protokol kesehatan, kita menjaga jarak. Prof. menggunakan masker, saya menggunakan face shield dan kita meminimalisir jumlah kru yang ada di studio. Nah, tahun baru 2021, selamat tahun baru kepada Prof. dan juga kepada Pemirsa, tapi tahun baru yang tentu penuh banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Sepertinya tahun 2020 masih belum berakhir. Kira-kira ya kalau kita evaluasi dari tahun 2020, sekarang jumlah kasus positif di Indonesia semakin meningkat. Ada hampir 700, hampir 800 ribu sekarang dan juga jumlah kematian hampir 24 ribu dan untungnya angka kesembuhan juga cukup meningkat. Tapi apa ya kira-kira yang seharusnya kita lakukan lebih baik lagi? Karena yang kita harapkan dari tahun lalu ke sekarang ini seharusnya kita sudah, peaknya itu sudah flattening the curve, tapi justru kurvanya semakin lama semakin meningkat. Prof. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita selama 10 bulan ini tentunya belajar. Dan kami lihat belajarnya setiap negara atau bangsa itu ternyata berbeda-beda. Karena masing-masing itu punya karakteristik dan masalahnya sendiri-sendiri. Atau manifestasi dari masalah ini atau penyakit pandemi ini bisa berbeda-beda di setiap negara. Maksud saya beda itu adalah respons masyarakatnya berbeda-beda. Karena tingkat pendidikannya berbeda, budayanya berbeda. Jumlah penduduknya juga berbeda. Jumlah penduduknya juga berbeda. Dan kemudian sistem pemerintahnya pun juga berbeda-beda. Dan kebijakannya juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi ada harapan dari banyak orang di dunia, di berbagai negara bahwa kita bisa contoh negara itu langsung diterapkan. Ternyata nggak bisa seperti itu. Karena ada pertimbangan macam-macam termasuk pertimbangan politik tentunya. Dan pertimbangan ekonomi. Jadi masalah kesehatan ini tidak bisa dipisahkan dengan masalah sosial ekonomi. Pada saat pertama para ahli mengatakan ini masalah kesehatan bukan masalah sosial ekonomi. Ternyata lama-lama kita belajar. Oh ternyata ada hubungan sosial ekonomi. Karena masyarakatnya sendiri ada yang nggak percaya ini masalah kesehatan. Ini masalah ekonomi. Karena mereka nggak bisa hidup. Nah itulah proses kita selama 10 bulan. Dan ternyata kasusnya memang cenderung naik terus. Tapi prediksi yang dilakukan oleh para pengamat, analis, dan seterusnya. Sepertinya tidak ada yang terjadi persis seperti yang mereka prediksi. Artinya terima kasih ada prediksi. Sehingga kita jadi berhati-hati. Dan kita berusaha untuk tidak terjadi suatu ledakan-ledakan itu. Tetapi bahwa kasusnya naik terus itu iya. Tapi relatif kalau boleh saya katakan terkendali. Untuk negara sebesar ini ya. Dengan 514 kabupaten kota. Banyak hal yang kita belajar. Hubungan antar kementerian lembaga. Itu adanya ya seperti itu. Nggak pernah didesain berbeda. Dan giliran di challenge seperti ini. Ternyata kolaborasi antar sektor itu kunci rupanya. Dan kita lemah di situ. Karena kita negara demokrasi. Contohnya misalnya China. China kan dianggap sangat berhasil ya. Karena dari sana mereka memulai adanya pandemi itu. Tapi ternyata dalam beberapa bulan mereka berhasil. Buhan sekarang sudah menjadi yang terbuka. Jadi apa kira-kira lesson learned yang jangan sampai kita ulang lagi pada tahun 2021 ini? Kalau lesson learned kebetulan kemarin kami berdiskusi dengan Dubes Indonesia untuk Singapur. Dan Dubes Indonesia untuk China. Pak Jahori dan Pak Tommy. Dan menarik di situ. Singapur itu negara kepulauan. Negara kota lah gitu ya. Sedangkan China negara besar. Jadi kalau konteksnya harusnya kita belajar dari China. Dari sisi mereka negara besar. Kasusnya duluan. Tapi jumlah kasus totalnya sekitar 90 ribuan. Kita udah ratusan ribu. Kenapa begitu? Karena mereka secara sistematis melakukan. Punya efek. Bukan maksudnya itu. Tapi punya efek depopulasi virus. Artinya kalau terjadi pemutusan mata rantai penularan. Maka otomatis virusnya nggak bisa lompat menular. Untuk multiplikasi. Akibatnya akhirnya kasusnya jadi terbatas. Makanya lockdown itu sangat penting. Seperti kita lihat di Wuhan. Karena mereka sangat strik menerapkan. Tapi kan itu juga dengan sistem pemerintahannya. Beda-beda. Sentralistis. Di Eropa juga ada yang melakukan lockdown. Dibuka lagi. Ternyata sekarang ada wave berikutnya. Bahkan sampai wave ketiga. Jadi itu kan proses belajar. Kita merasa itu yang benar. Ternyata nggak. Jadi ini adalah proses. Saya melihatnya ini adalah proses belajar. Dan 10 bulan itu proses belajar yang lama. Dan cukup lama. Yang harusnya kita sudah belajar untuk kepentingan yang ke depan. Jadi kalau kita lihat koordinasi antar lembaga. Semakin baik? Semakin baik. Semakin baik. Apalagi karena kita nggak bisa ketemu. Relatif nggak bisa ketemu. Dengan video conference. Itu membuat koordinasi seperti itu sering terjadi. Yang mungkin dulu nggak bisa terjadi sesering itu karena biaya. Biaya perjalanan dinas dan seterusnya. Berikutnya juga hubungan pusat daerah. Itu kunci. Orang selalu melihat ini urusannya Satgas Pemerintah Pusat. Nggak bisa kita melakukan ini. Musuhnya satu harus dikroyok rame-rame. Nggak bisa hanya cuma tunggu. Pokoknya pemerintah daerah kalau turun semuanya beres. Nggak bisa. Jadi maka dari itu kita harus memperkuat pemerintah daerah. Atau komponen daerah. Pendekatan pentah helix itu. Itu juga tantangan. Ada daerah-daerah yang relatif, apa namanya, kreatif, inovatif. Ada daerah yang menunggu. Ada daerah yang sangat tertutup. Ada daerah yang pengennya buka. Apalagi negara demokratis. Apalagi proses demokrasinya juga di level daerah masing-masing. Jadi dia melihat pusat dan daerah itu. Jadi kalau kita artikan pelajarannya adalah 50 persen, 50 persen. 50 persen improvement di pemerintah pusat, Kementerian Lembaga, itu tidak menjamin penyelesaian 100 persen. Karena 50 persen lainnya ada di pemerintah daerah. Dan kemudian sisanya juga dari kepatuhan masyarakat itu sendiri. Budaya dari masyarakat sendiri. Dan bagaimana mereka menanggapi pandemi ini. Kita istirahat sebentar, Prof. Tapi kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemukan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito. Kita bahas mengenai evaluasi terhadap penanganan COVID-19 pada tahun 2020. Dan apa yang kita harapkan pada tahun 2021. Ini banyak sekali lessons learned. Tapi bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia pun. Ya, tampaknya kita harus belajar. Karena ini masih jauh dari berakhir. Dan vaksin juga sekarang sudah mulai di beberapa negara. Sudah mulai diberikan di Indonesia juga akan segera dimulai. Tapi Prof, mengenai perjalanan Indonesia. Memang unik ya. Kita tidak bisa meniru negara lain. Kita harus belajar dari negara sendiri. Nah, tapi dengan jumlah yang semakin terus-menerus meningkat. Dulu masih kalau peningkatnya 3.000 per hari dianggap sudah besar. Tapi sekarang bahkan sampai 7.000, sampai 8.000. Ada faktor yang namanya testing sama tracing itu juga. Nah, ini kan katanya semakin banyak orang dites. Tentu angkanya semakin meningkat. Kedua, apakah tadi 50% sudah bagus ya koordinasi antara pusat dan daerah. Peran dari masyarakat Indonesia ini dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Bagaimana? Ya, jadi kami kalau melihat ini kan tahun 2021. Ada sebagian orang yang melihat negatif. Tapi kita harus ingat melawan virus ini. Itu bekerjanya mereka ini, virus ini, dengan urusan imunitas, kekebalan. Jadi semakin kita takut, kekebalan kita semakin rendah. Itulah tempat untuk mengalahkan kita manusia. Jadi caranya adalah kita harus berpikir positif. Dan memang harusnya bisa melihat positif. 2021 ada perlindungan kedua, yaitu vaksin. Itu prospek yang positif. Harusnya kita bahagia. Kita sudah punya latihan 10 bulan. Belum sukses kita latihan menggunakan 3M dengan bagus. Nah sekarang kita harus lebih bagus lagi. Jadi ternyata kepatuhan 70%, 80% itu tidak cukup untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan seterusnya. Apalagi di tempat yang sangat padat. Apalagi kalau dia tidak patuh dalam menghindari kerumunan. Justru di tempat padat itu yang sebagian banyak orang yang tidak patuh ya. Dan ternyata sudah dilakukan libur panjang yang dibatasi, itu tetap saja ada yang memaksakan untuk melakukannya. Padahal sudah kita himbau dan seterusnya. Risikonya itu tinggi. Panen atau enggaknya akan kita lihat. Biasanya 10-14 hari. Dan sudah kelihatan sekarang dengan kluster-kluster baru akibat libur bulan Desember dan akhir tahun ya? Ya, kalau Desembernya dilihat lebih awal, ya. Kalau dilihat dari sisi 10-14 harinya belum pas betul. Tapi kita, misalnya hari ini. Hari ini saja kasusnya sudah 8.800 per hari. Hari ini tanggal 6, ya Januari. Ya, luar biasa. Jadi kita harus hati-hati dengan kondisi itu. Maka dari itu pemerintah juga baru saja menyampaikan bahwa kita harus melakukan pengetatan, pembatasan. Dan yang lebih luas. Karena kita tahu kondisi ini enggak bisa dibiarkan. Dan kondisi paling kritis adalah kalau kita melihat fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit. Nah, ini Prof mengatakan bahwa sekarang kita sudah masuk darurat pandemi COVID-19. Ini kalau kita bicara mengenai darurat, apa indikatornya bahwa kita sudah masuk emergency? Paling mudah yang kita miliki data selalu kualitasnya harus diimprove dari waktu ke waktu. Tapi minimal kita harus dapat 4 indikator penting lah. Pertama yang paling kritikal itu dari sisi kuratif adalah ketersediaan tempat tidur untuk merawat orang. Yaitu adalah bed untuk ICU dan ruang isolasi. Ini sekarang rata-rata sudah di atas 70%. Di atas 70% ya? Di atas 70%. Dan 70% itu, bor itu bukan hanya hitung-hitungan tempat tidurnya ada atau tidak. Bisa saja tempat tidurnya ada, tenaga kesehatannya enggak ada. Equipment bisa dibeli. Tapi membeli orang ahli, perawat enggak mudah. Sementara jumlah perawat dan akes kita juga banyak. Jumlahnya terbatas dan yang meninggalnya makin banyak. Jadi enggak bisa. Ini contoh yang harus kita ambil tindakan rem. Satu adalah ketersediaan tempat tidur, bor dan ruang isolasi. Yang kedua adalah angka kematian. Jadi kita harus lihat, angka kematian kita harus bisa ditekan. Jumlah kematiannya harus bisa ditekan. Kalau bisa dibawah 3% kan idealnya. Harus mengejar dengan angka dunia. Dan kita harus kejar itu. Dan kita angkanya kumulatifnya sudah 23 ribu lebih. Ini yang harus kita stop. Caranya gimana? Pasti treatmentnya harus dengan baik. Dan kasusnya masuk ke fasilitas kesehatan harus lebih dini. Supaya outcome-nya lebih baik. Jadi itu kan health system kita diuji ini sekarang. Sudah improve dari waktu ke waktu. Jumlah rumah sakitnya sudah 900 lebih. Dari dulunya cuma terbatas. Jadi improvementnya ada. Tapi tidak cukup rupanya. Maka dari itu, selain angka kematian, juga angka kesembuhan. Masa kesembuhan kita sudah di atas 80%. Lebih baik daripada dunia yang lain. Tapi balik lagi, jangan bergembira. Tidak cukup. Kalau kita mau, artinya apa? Harusnya 100% dong. Semua harus sembuh. Gimana caranya sembuh? Early detection. Jadi testingnya harus bagus. Masuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatannya lebih cepat. Dan testing kita bagaimana sekarang? Apakah sudah memenuhi WHO standar? Hampir 100%. 80 sekian persen. Tapi kan belum merata. Jadi secara Indonesia nasional. Jadi uniknya, Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai satu Indonesia kalau dalam konteks ini. Kita harus lihat satu-satu. Satu provinsi bisa jadi seperti satu negara sendiri kalau dibanding dengan luar negeri. Tampangnya begini, kalau orang Jakarta jangan melihat Indonesia dari Monas deh. Atau dari Tugu Surabaya untuk melihat Jawa Timur. Tidak bisa begitu. Kita harus lihat satu-satu. Karena ada daerah-daerah yang prestasinya bagus sekali angka kesembuhannya. Mendekati 100% banyak. Tapi yang jelek juga banyak. Nah, kita justru fokus kepada tempat-tempat yang performansinya jelek. Itu yang harus kita bantu. Dan kita lihat sekarang juga jumlah yang zona merah ini justru semakin meningkat, Prof. Terakhir ini, per minggu ini turun. Tapi selama ini naik jumlahnya. Dan sekarang lebih banyak di zona oranya. Yaitu adalah sedang, risiko sedang. Risiko sedang juga tidak aman. Nah, ini yang pemerintah daerah mungkin merasa aman. Maka dari itu kita selalu memberi absen. Tolong ya pemerintah daerah yang gini, yang sudah berminggu-minggu masih di situ. Kalau sekali lagi tambahan itu, dia bisa pindah ke merah. Nggak boleh. Kita harus pindahkan ke kuning dan hijau. Jadi, kita perlu kerjasama. Itu saya selalu tadi bilang pemerintah. Itu sebenarnya adalah pemerintah dengan masyarakat. Jadi, masyarakatnya juga harus melek data. Nah, itu dia. Dia harus lihat. Sesuatu yang dia tanam, dia yang akan menuainya nanti. Jadi, kalau perilakunya seperti itu. Pokoknya kasus itu hubungannya sama perilaku. Iya, kasus dan perilaku dan sekarang baru 70% ya yang istilahnya itu tunduk ya terhadap protokol COVID-19 ini. Tapi, 30% itu masih sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Bisa merusak ya semua ini. Nah, kita istirahat sebentar, Prof. Wiku, dan kita juga nanti akan ditemani oleh satu narasumber lagi. Karena masalah ekonomi dalam perbincangan kita juga sangat penting ya mengenai COVID-19 ini. Jadi, jangan kemana-mana dulu. Inside with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Inside with Desi Anwar. Di studio saya ditemani oleh jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adi Sasmito. Dan melalui sambungan Zoom, sudah ada ekonom senior, Dede Hatib Basri. Halo, Dede. Apa kabar? Halo, Desi. Apa kabar? Ya, work from home ya? Ya. Sehat, Dede? Alhamdulillah, sehat. Ya, di sini juga ada Prof. Wiku. Kita tentu saja membicarakan COVID-19 yang memang ada dua aspek yang sangat penting ya dalam pandemi ini. Tentu saja dampaknya terhadap kesehatan dan tidak kalah pentingnya atau mungkin dianggap lebih penting lagi masalah ekonomi. Pak Dede, kita sekarang memasuki tahun 2021, ada secerca harapan karena katanya vaksinasi bisa membantu memulihkan perekonomian dan mengembalikan semua keadaan lebih normal. Tapi mungkin evaluasi dari Anda sendiri, Dede. Bagaimana kira-kira tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh Indonesia, apalagi melihat per kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2020 di Indonesia terjadi pertumbuhan yang minus. Ini bagaimana menurut Dede? Oke. Mungkin saya mulai dari apakah pemulihan akan terjadi. Kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa pola pemulihan yang mungkin terjadi. Pertama, jika kita melihatnya dari segi pertumbuhan ekonomi, mungkin itu kondisi terburuk sudah kita lalui. Jadi pertumbuhan ekonomi terburuk itu kontraksi minus 5,3 itu di kuartal kedua. Di triwulan ketiga, walaupun masih kontraksi tetapi sudah mulai lebih rendah kontraksinya. Nah perkiraan saya, mungkin nanti kita akan punya pertumbuhan positif di triwulan pertama tahun 2021. Jadi kita akan melihat sebuah pola yang mirip seperti swash shape, seperti logo, Nike. Nah itu satu. Tetapi di sisi lain saya juga ingin mengatakan bahwa ada resiko yang harus diperhatikan. Juga ada pola pemulihan yang sifatnya itu K-shape, jadi huruf K. Karena ada sektor yang bisa mentransformatikan dirinya menjadi digital, itu survive. Tetapi mereka yang tidak bisa transform kepada digital, itu akan sulit untuk survive. Kemudian kelompok menengah atas karena punya tabungan, itu akan survive. Tetapi menengah bawah, karena mereka harus kerja, tidak mungkin stay at home, itu akan terpuruk. Sehingga ada resiko bahwa inequality itu akan terjadi. Jadi ada winners and losers ya dalam pemulihan ini. Kenapa? Ada winners and losers juga ya dalam pemulihan berbentuk K ini. Betul. Nah kemudian yang ketiga itu di dalam sektor keuangan portfolio, itu bentuknya fee atau victory. Karena sekarang sudah recover, bahkan sudah di atas 6 ribu lagi, itu stock market. Bond market juga rally gitu. Jadi kalau lihat di sana, ini yang mungkin akan kita hadapi di tahun 2021. Tetapi saya ingin mengatakan satu ya, kalau kita lihat dari data, itu konsumsi kelompok menengah bawah sudah kembali kepada kondisi pra-covid. Karena yang mereka konsumsi itu adalah essential goods. Tetapi kelas menengah atas, itu konsumsinya masih di bawah, dibandingkan dengan kondisi normal. Dan alasannya sederhana, karena porsi terbesar dari konsumsi mereka itu adalah entertainment, leisure, travel, airlines. Sesuatu yang memang dilarang. Karena itu saya melihat bahwa ekonomi tidak akan bisa pulih sebelum kesehatannya bisa diselesaikan. Iya, jadi Pak Dede, ini kalau kita lihat juga kan pertumbuhan Indonesia selama ini karena COVID ini, driven oleh consumers ya, consumer driven economy. Coba kalau kita lihat yang swoosh ini, apa kira-kira yang mendasari pertumbuhan yang berbentuk swoosh ini, yang berbentuk Nike shape ini? Jadi ada gentle tapi naik dan consistently naik. Apa-apa saja yang diperlukan? Sebetulnya penjelasannya bisa dilihat dari alokasi anggaran pemerintah, Desi. Jadi yang mendorong itu sebetulnya adalah BLT. Jadi ketika pemerintah melakukan counter cyclical dalam fiskal di mana bantuan sosial dinaikkan, itu konsumsinya recover. Tetapi yang saya khawatirkan adalah recovery dari konsumsi ini itu akan ada limitnya. Kecuali kelas menengah atas ikut juga melakukan konsumsi. Dan mereka itu relaktan melakukan itu sebelum kondisi kesehatannya bisa diatasi. Kalau Dede sendiri memprediksi untuk paling tidak kuartal pertama di tahun 2021 ini, kita sudah memasuki ranah plus 1-2 persen mungkin seperti yang banyak diprediksi oleh lembaga-lembaga lain? Atau masih di ranah sekitar 0? Saya kira ada pada kisaran 1-2 persen. Jadi kalau bicara 2021, saya melihatnya begini. Selama mobilitas itu belum bisa penuh, jadi saya kasih contoh ya hari tanggal 6, pemerintah memutuskan untuk memperketat. Tadi saya dengar Prof Iku juga menyampaikan. Itu implikasinya adalah mobilitas akan terganggu. Kalau mobilitas terganggu, tidak ada insentif buat orang untuk menambah ekspansi investasinya. Jadi misalnya kalau restoran 25 persen, ngapain saya tambah ruangan baru? Atau masih idle? Kalau pesawat load capacity-nya hanya 50 persen, saya nggak akan melakukan ekspansi investasi. Jadi dengan kondisi seperti itu, ekonomi paling beroperasi 70-80 persen dari kondisi normal. Nah kalau kondisi normalnya itu 5 persen, mungkin pertumbuhan kita di sekitar 3,5-4 persen, yaitu 70 persen dari kondisi yang kita alami 5 tahun terakhir. Tentu yang paling penting di sini adalah aspek kesehatannya. Dan kita semua ini melihat kepada vaksin sebagai istilahnya dewa penyelamat kita Prof Iku. Apakah, dan vaksin ini kan sekarang kan walaupun sudah mulai ya didistribusikan, tapi untuk masyarakat luas tidak akan menerimanya sampai mungkin setelah bulan April. Sehingga ini pasti akan mempengaruhi juga proyeksi ekonomi itu sendiri. Bagaimana Prof, apakah vaksin ini Prof sendiri optimistis bisa menjadi game changer dalam kita melawan COVID-19? Atau ini hanya salah satu tools dari toolbox yang kita miliki untuk pemberangi? Ya, jadi melawan penyakit ini kita nggak bisa menggunakan hanya satu senjata atau satu tameng. Ini seperti Swiss cheese model, jadi harus berlapis. Lobangnya harus banyak di sekat supaya tidak pernah bisa tembus. Jadi mulai dari 3M, itu harus kita jalankan dengan bagus karena itu memproteksi. Tapi belum cukup tentunya. Vaksin itu juga memproteksi, tapi juga belum cukup. Maka dari itu harus dikombinasi dari berbagai aspek. Termasuk bergembira. Kalau kita cuma 3M saja, tapi imunitas kita rendah, nggak akan cukup. Bagaimana imunitas kita supaya tinggi atau optimal, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, makan gisi seimbang, itu perlu kita lakukan. Mental kita juga harus, gimana caranya kita bisa berbahagia dan seterusnya, ibadah yang baik dan seterusnya. Jadi dengan iman, aman, imun, ada vaksin, itu semua akan menjadi protektor kita. Jadi kalau kita lakukan itu dengan baik, saya sebagai orang kesehatan mengatakan optimis. Ekonomi itu bisa jalan, memang ekonomi itu bisa jalan kalau kesehatannya selesai. Maka dari itu semua itu kita susun pasalnya itu supaya betul-betul protektor untuk bangsa kita. Tapi vaksinasi ini hanya salah satu, ini bukan jawaban. Jadi ini mungkin harus ditekankan kepada masyarakat, merasa kalau nanti sudah divaksin, sudah bisa beraktifitas seperti normal kembali. Dede, misalnya kalau sudah Anda sendiri melihat ini dengan kehadiran vaksin yang ditunggu-tunggu, kalau masyarakat merasa aman dan kemudian mereka confidence-nya itu meningkat, ini bisa dikatakan vaksin bisa menjadi game changer dalam bagaimana kita menangani perekonomian. Saya setuju ya, karena tadi saya dengar Desi bicara mengenai kasus Wuhan. Cina, Taiwan, kemudian Vietnam, itu dia pemulihannya tidak menunggu vaksin karena dia punya disiplin. Tapi contohnya Indonesia, India, pertanyaannya adalah kita punya nggak disiplin untuk menerapkan 3M itu? Kalau tidak, maka mau nggak mau, maka vaksin kemudian menjadi game changer. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah, tadi saya dengar Prof. Binko mengatakan, bahwa 3M harus tetap diterapkan. Artinya implikasinya adalah, distancing itu tetap harus berlaku 2021 walaupun vaksin ada. Kalau distancing tetap berlaku, maka tidak mungkin kapasitas itu bisa 100%. Artinya ekonomi tidak akan bisa beroperasi 100%. Karena itu, saya melihat bahwa pemulihan fully recovery baru akan terjadi di 2022. Jadi 2021 ini adalah trajek teripat menuju kembali kepada kondisi normal. Kenapa 2022? Kenapa misalnya tidak 2023 atau setelah itu? Apalagi karena kalau ada vaksinasi pun kan pasti memerlukan waktu juga, Dede, untuk dilaksanakannya. Dan efektivitasnya kan sampai sekarang juga masih harus diuji. Saya sekali lagi nih, basisnya adalah asumsi dari pernyataan Pak Menkes yang mengatakan 15 bulan. Dan kemudian Presiden yang mengatakan diusahakan kurang dari setahun. Jadi perkiraan saya kalau misalnya 15 bulan itu kan berarti first half 2022. Jadi di second half-nya kita sudah tidak ada lagi yang namanya, artinya distancingnya sudah mulai dikurangi. Sehingga orang itu aktivitasnya hampir kembali kepada kondisi normal. Walaupun dia pakai masker atau apa-apa. Sehingga mungkin di situ kita akan bisa kembali ke level yang terjadi di sekitar 2019. Tapi ada satu lagi, sekarang kan ada COVID yang berikutnya. Ini kan katanya lebih ganas dan lebih cepat ya untuk ditularkannya. Kita sendiri sekarang untuk bulan Januari ini katanya melarang WNA masuk ya. Karena kita juga takut ketularan. Nah ini bagaimana Prof Wiko? Ini kan merupakan tantangan berikutnya. Apalagi sekarang di dunia barat sudah masuk musim dingin. Sehingga mungkin nanti ini juga akan lebih memperparah situasi COVID di sana. Ya, jadi kesehatan, sosial, ekonomi itu harus betul-betul bisa berkolaborasi. Harus bisa berkomunikasi, mencari jalan yang terbaik. Jadi virus, kenapa kok ada yang nanti sering baru dan seterusnya. Itu karena terjadinya penularan yang dipermudah. Penularan yang dipermudah membuat virusnya bisa replikasi. Jadi kalau di Cina melakukannya dengan menjaga itu tadi, distancing dan seterusnya. Terjadilah depopulasi virus. Sehingga dia sulit untuk itu, untuk menimbulkan sering baru. Kalau infeksinya terus banyak, dia potensi untuk sering barunya tinggi. Ini nggak cuma satu negara, ini seluruh dunia. Nah jadi untuk itu Indonesia harus mampu untuk mencegah penularannya. Ekonomi yang tadi dikatakan oleh Pak Didi, menurut saya memang perlu kita dorong ekonomi. Tapi jangan sampai karena kita hanya berpikir ekonomi, itu yang tadi saya bilang kita harus bicara. Bukan orang ahlinya bicara. Sepakat nasional itu kita memang kadang-kadang kita harus ngerem dulu untuk dapat sesuatu yang lebih besar. Nah waktu itu tinggal nunggu. Misalnya contoh vaksinasi. Vaksinasi dilakukan di masa yang penularannya sangat tinggi, itu namanya adalah menyediakan diri vaksinasinya untuk di challenge oleh si virus. Ya potensi bobolnya kan ada. Baru disuntik pertama, mau suntik kedua, kena infeksi sebelumnya. Kalau penularannya rendah, jadi vaksinasinya jadi bisa lebih efektif. Dikasih pertama, nggak ada penularan dan seterusnya. Jadi dengan cara kita menyelesaikan masalah kesehatan lebih cepat, ekonominya mungkin agak slow down. Nanti kita dapat sesuatu yang seperti yang di Cina dengan pertumbuhannya sekarang kalau nggak salah sekitar 7,5-8,2%. Itulah yang harusnya kita belajar. Kita istirahat sebentar, Prof. Wiko dan juga Dede kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani oleh juru bicara Satgas penanganan COVID-19, Wiko Adhisa Smoto. Dan lewat sambungan Zoom ada ekonomi senior Dede Hatip Basri. Dede tadi 15 bulan ya gira-gira ini. Karena ini mungkin pemerintah dengan hitung-hitungannya merasa paling tidak perekonomian kita bisa pulih setelah 15 bulan kemudian. Tapi kalau kita, sekali lagi, Dede ini kan bukan hanya Indonesia saja. Ini is happening to the entire world. Ya seluruh dunia ini sekarang mengalami, ya kita lihat di Inggris saja sudah mulai lockdown kembali, Australia juga dan juga di Amerika Serikat apalagi ya. Kira-kira menurut Dede sebagai seorang ekonom ini, kalau misalnya tahun 2021 dan mungkin sampai tahun 2022 karena travel restrictions ini justru akan semakin lama semakin saya lihat dengan adanya virus COVID yang lebih ganas lagi ini. Ini realistis sebenarnya, 15 bulan ini kita bisa tuliskan. Untuknya itu asumsi yang optimistik ya. Karena saya setuju dengan Desi bahwa recovery itu tidak mungkin terjadi di satu negara kalau negara lain itu masih punya persoalan. Jadi saya juga membayangkan ini tergantung nanti prokiku dengan teman-teman apa yang bisa dilakukan. Kalau pandeminya masih terjadi naik turun, maka mungkin pola kita itu bentuknya seperti whisky atau huruf W. Naik, kemudian diketatkan, turun lagi, naik. Kita pernah punya pengalaman dengan ini di bulan September. Ketika kita mulai buka reopening di bulan Juni, kemudian diketatkan, itu indikator dari salesnya kemudian drop lagi. Jadi saya setuju sebetulnya yang dikatakan prokiku tadi, lebih baik sebetulnya memilih ekonomi yang lebih slow down dan fokus pada kesehatan, tetapi sustainable. Ya, Dede, sejak dimulainya COVID-19 ini, tahun lalu kan pemerintah punya istilahnya PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Dan saya lihat juga penyerapannya untuk tahun 2020 ternyata masih belum maksimal ya. Dan untuk tahun ini, saya lihat juga ada beberapa perubahan misalnya untuk kesehatan juga agak dikurangi. Mungkin evaluasi secara keseluruhan, kritik Dede mengenai penggunaan dan juga kira-kira apakah sudah dilakukan dengan tetap ini program PEN ini, anggaran untuk PEN ini, Dede. Oke, saya mungkin gunakan dua topi ya, sebagai seorang ekonom dan sebagai seorang yang pernah ada di pemerintahan gitu ya. Jadi, menurut saya, saya sadar bahwa secara institusi itu banyak persoalan, koordinasi antara kementerian, lembaga. Jadi mungkin pemerintah itu lebih baik fokus kepada alokasi dana yang memang penyerapannya bisa efektif. Dan kalau kita lihat misalnya, angka yang paling penyerapannya paling tinggi dan paling efektif itu adalah bansos. Dan kalau dilihat bansosnya apa, itu BLT. Jangan berikan sembako. Ya, itu satu ya. Kemudian yang kedua, pemerintah punya program insentif pajak, itu tidak akan banyak manfaatnya. Karena dalam kondisi seperti sekarang, aktivitas ekonominya belum jalan. Itu insentif pajak tidak akan banyak gunanya. Lebih baik uangnya dialokasikan untuk tambahan vaksin, kesehatan, kemudian BLT, atau bantu UMKM. Fokus saja pada level itu. Setelah kemudian recovery terjadi, baru kita coba untuk bantu hal-hal lain. Jadi seharusnya anggaran untuk infrastruktur, untuk sementara waktu bisa ditunda dulu ya, Dede? Kalau menurut saya begitu bukan dibatalkan. Karena saya lihat justru ditingkatkan. Mungkin postpone di tahun 2022 misalnya. Yang dijaga adalah maintenance-nya. Kenapa enggak kita fokus kepada vaksin, kepada soal peningkatan dana untuk testing, untuk macam-macam gitu. Jadi lebih mempercepat ya. Ini, Prof, mungkin dari pendapat Anda mengenai penggunaan ini, anggaran kesehatan. Ya, anggarannya itu sudah ada, tapi ternyata juga tidak digunakan secara keseluruhannya. Bahkan untuk tahun 2021 katanya akan dikurangin. Ini selama ini bagaimana kira-kira? Apakah sudah digunakan dengan tepat, sesuai target, dana efektif? Sebenarnya saran yang disampaikan oleh Pak Dede tadi benar. Jadi sebenarnya investasinya itu harusnya ke tempat-tempat yang mudah jalurnya ada. Tapi kalau yang penting itu jalurnya enggak ada atau kurang sempurna, itu harus diberesin segera. Contohnya apa, Pak? Contohnya kesehatan. Kalau kita percaya bahwa harusnya kesehatan diselesaikan sebagai modal untuk kegiatan sosial ekonomi, maka bereskan di sektor kesehatan. Penyerapannya harus tinggi, bukan hanya tinggi, efektif untuk mendongkrak, kalau saya sebut sebagai resiliens, public health resiliens, ketahanan kesehatan masyarakat kita. Dan sebenarnya cukup besar ini anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan tahun 2020. Iya, tapi belum tentu cukup kuat untuk meng-improve health system, sistem kesehatan kita, sehingga resiliensi kesehatan masyarakat kita itu improve. Karena kan lawannya ini belum tentu cuma hanya COVID. Implikasi dari snowball efeknya banyak. Sementara banyak sekali kita memiliki penyakit-penyakit lain yang harus ditangani. Yang sekarang kurang ditangani, kurang fokus, karena semua perhatiannya pada COVID. Nah, justru itulah yang harus dibereskan. Karena kalau kita membereskan infrastruktur sistem kesehatannya dengan baik, terutama hubungan pusat daerah dan pusat kemandirian daerah, untuk bisa mengendalikan wilayahnya dengan baik untuk kesehatan, itu modal untuk pembangunan ekonomi sebenarnya. Nah, Mas Dede juga mengatakan mungkin anggarannya seharusnya juga bisa difokuskan untuk vaksin. Kita kan punya vaksin merah putih, tapi katanya ya lebih lamban ya ininya. Mungkin bisa dipercepat kalau ada anggaran yang memang difokuskan khusus untuk... Bukan hanya anggaran ya, bukan hanya masalah anggaran. Tadi ada masalah birokrasi, infrastruktur, dan seterusnya. Kita mulainya terlambat. Negara lain sudah lebih cepat memulainya. India sudah punya sekarang. Karena kita penelitiannya lebih lambat. Kalau kita dulunya sudah mengumpulkan sampel virusnya lebih banyak, kita bisa memulainya lebih cepat. Tentunya dengan injeksi dana akan juga bisa mempercepat. Tapi kembali lagi, jangan hanya vaksin. Swiss cheese model itu mengatakan semuanya harus kita perkuat. Jadi semuanya harus kita investasikan dalam infrastruktur kesehatannya, SDM-nya diperkuat, penularannya diturunkan, sehingga kita bisa bekerja. Sekarang ini kita mau bekerja ragu-ragu karena penularannya tinggi. Nah, ini kan kayak telur sama ayam. Dede, ini kan kesempatan sebenarnya kan buat perekonomian Indonesia, tapi juga buat semuanya lah, penanganannya dan manajemennya untuk kita resetting, rebooting. Nah, ini menurut Dede, setelah kita belajar selama 10 bulan ini, dan apalagi ada yang winners-nya itu kira-kira industri mana atau sektor mana yang naik daun akibat pandemi ini, dan mana yang harus diperhatikan apa kira-kira yang kita bisa pelajari, yang masih perlu diperbaiki dalam mereformasi atau memperbaiki, bahkan mungkin resetting secara keseluruhan perekonomian Indonesia. Satu yang pertama, saya mendukung apa yang disampaikan Prof. Wiku ya. Sekali lagi, saya bukan epidemiologis, tapi menarik bahwa negara yang performasinya relatif baik, itu negara-negara yang punya pengalaman dengan SARS dulu. Biasa China, Biasa Taiwan, Biasa Hongkong. Itu artinya apa? Bahwa mereka punya investment di dalam public health yang relatif panjang. Jadi yang disebut oleh Prof. Wiku itu betul. Sehingga kita mesti mulai satu, itu investasi di dalam sektor kesehatan. Kemudian yang kedua, tadi saya bicara mengenai kemungkinan dari K-shape, inequality itu naik. Sehingga mungkin desain dari fiskalnya itu harus memberikan akses kepada pendidikan. Kemudian digital divide. Mungkin kalau Jawa, orang bisa melakukan pendidikan dengan baik karena akses online. Tapi kalau di Indonesia Timur, gimana? Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah, orang ini tinggal di rumah untuk cukup waktu yang panjang. Mereka harus punya training. Mulai dari reskaling atau kemudian juga apa namanya, upscaling. Itu yang investasi-investasi yang saya kira dibutuhkan. Karena satu hal yang kita belajar, Desi, dari ini, dari kejadian ini. Tidak semua sektor sebetulnya terkukul. Kalau kita bicara mengenai pharmaceutical online, they're doing well. Sektor kesehatan, doing well. Digital, itu doing well. Jadi memang siapa yang mampu untuk mengatasi kondisi ini. Even misalnya di dalam hotel. Kalau misalnya hotelnya resort, villa, yang sifatnya private itu doing well. Kalau restoran bisa menyediakan private room, ya oke. Jadi kemampuan dari inovasi untuk membuat satu produk baru menjadi sangat menentukan. Ini penting sekali. Karena ini ternyata ada winners and losers-nya juga. Banyak sekali pelajaran yang kita pelajari akibat pandemi ini. Dan harusnya kita menggunakan momentum ini, momentum krisis ini menjadi kesempatan. Turning crisis into opportunity. How-nya mungkin segmen terakhir kita akan fokuskan ke sana. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Ada juru bicara Satka Semanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Dan lewat Zoom ekonomi senior Hatip Basri, Prof. Wiku dan juga Dede. Saya ingin pandangan masing-masing Bapak mengenai jalan keluar. Bagaimana kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri. Tapi sebelumnya saya melihatnya mungkin saya salah. Tapi persepsi saya selama ini tuh seolah-olah vaksin itu semua tertuju pada vaksin. Vaksin tapi ya vaksinnya adalah vaksin ya seperti Sinovac, Pfizer, Moderna dan lain sebagainya. Dan kurang perhatian justru kepada yang sakit. Itu pengobatan yang sakit. Apalagi kalau kita lihat sekarang sudah darurat tadi disebut jumlah nakes kita, jumlah bedsnya juga berkurang dan lain sebagainya. Sementara kita sebenarnya kan punya kapabilitas untuk menciptakan vaksin itu sendiri. Mungkin ke depan ini bagaimana apa yang harus diperbaiki dan dilakukan dengan cepat kalau kita mau keluar dari krisis ini. Mungkin menurut saya begini, melihatnya preventif promotif, kuratif rehabilitatif. Kalau kita nggak berhasil preventif promotif akan heavy di pekerjaan kuratif, rumah sakit, treatment dan seterusnya. Dan sekarang itu kita fokusnya pandangan masyarakat dan seluruhnya lebih banyak ke situ. Padahal yang penting itu adalah preventif promotif. Kalau kita punya sumber daya yang terbatas diserang terus dengan jumlah yang banyak, nggak akan mampu kita. Jadi harusnya justru diperbesar di preventif promotif. Salah satu upaya preventifnya itu memang vaksin yang pendekatannya medis memang. Tapi itu adalah upaya preventif. Ada upaya preventif lainnya yang tidak se-heavy vaksin, yaitu perilaku. Nah ini yang justru paling sulit untuk dibubah. Ini paling sulit tapi kalau itu dilakukan itu yang modal besar untuk ke depan. Sementara keadaan vaksin ini kan juga justru menimbulkan pro dan kontra. Bukan saja di Indonesia, ini di seluruh dunia kan banyak yang merasa bahwa ini tidak efektif atau tidak dan lain sebagainya lah istilahnya. Ini kan juga berarti harus ada penanganan yang khusus kan. Betul. Sebagai orang public health, kesehatan masyarakat saya mengatakan kalau vaksin itu kan gampang ya. Beli harganya jelas, disuntik kan jelas. Kalau perubahan perilaku itu mau beli apa sebenarnya. Nah itulah yang harusnya kita mulai belajar pendekatan di dunia, dimanapun lebih banyak kekuratif, sekarang itu kita di challenge sebenarnya. Mau beli yang mana. Apa yang bisa diperbaiki dalam melakukan sosialisasi komunikasi terhadap masyarakat? Karena kita tidak bisa top down, kuncinya itu adalah bottom up. Ya, tapi tetap didongkrak, ditrigger oleh pemerintah. Jadi program pemerintah harus lebih banyak ke arah preventif promotif itu tadi, promosi kesehatan. Dan itu akan mengangkat, mengikut sertakan seluruh komponen masyarakatnya untuk ikut terlibat menyelesaikan ini. Dan itulah modalnya ke depan. Vaksin tetap perlu dilakukan. Vaksin itu juga salah satu bentuk kemandirian bangsa. Biofarma atau apapun sekarang kan lagi diuji. Bisa nggak menghandle ini? Kalau dia bisa, itu adalah bagian dari masa depan. Harusnya bisa dong, India saja mereka sudah berhasil. Bisa. Itulah yang harusnya kita dorong sehingga kemandirian bangsa dalam masa krisis, karena itu modal kita ke depan. Sama preventif promotif itu dilakukan. Dan reform, governance, hubungan pusat daerah, koordinasi antar lembaga itu diberesin sekarang. Mumpung lagi stagnan semuanya. Jadi kita overhaul. Kita melakukan service kendaraan kita. Sehingga untuk maju ke depan. Mas Dede, ini let's turn the crisis into opportunity. Kira-kira fokus dari reformasi itu sendiri. Apa yang harusnya kita lakukan. Dan mungkin juga fokus dari tadi disebutkan bahwa misalnya pharmaceutical yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan all things internet, digital, dan technology innovative itu akan naik down. Ini berarti kan harus ada perubahan dan restructuring dan rebooting, resetting dari seluruh arah industrialisasi kita lah ke depan. Saya setuju. Makanya saya bilang bahwa dugaan saya, bahwa pandemi ini, ini juga mengubah behavior orang. Saya nggak terlalu yakin bahwa bahkan nanti setelah pandeminya hilang, itu orang akan beraktivitas sepenuhnya secara fisik. Karena sudah mulai ada kantor-kantor yang memutuskan melakukan work from home. Jadi mau tidak mau misalnya, investasi di dalam digital infrastructure menjadi penting. Dan isu yang harus diadres adalah digital divide. Karena tidak semua orang bisa punya akses. Nah, apa yang bisa dilakukan misalnya? Mereka yang tidak punya akses, mungkin kuncinya adalah kolaborasi terhadap mereka yang sudah punya akses kepada digital divide. Kemudian yang kedua tadi saya bilang, training ini menjadi sangat penting untuk reskilling atau upskilling, kemampuannya dinaikkan. Karena kalau memang polanya berubah menjadi digital, itu dibutuhkan skill yang berbeda dengan periode sebelumnya. Nah, kemudian tadi saya juga katakan adalah investasi di dalam public health. Karena saya kira satu pelajaran ke depan adalah orang akan berhati-hati mengenai perilaku yang tadi disebut oleh Prof. Wiku. Saya ada satu hal yang menarik di sini ya. Saya coba lakuin simulasi kuantitatif ya. Karena buat saya itu pertanyaannya yang menarik adalah, kenapa kan orang takut ada COVID-19 ya? Tapi kok orang nggak tinggal di rumah gitu ya? Nah, yang menarik adalah, kalau ini menggunakan data Google Mobility ya, kalau terjadi berita bahwa ada orang yang meninggal, orang tinggal di rumah, tetapi mereka hanya bisa bertahan itu kurang dari tiga hari. Setelah itu keluar lagi. Nah, penjelasannya kalau kelompok yang menengah bawah adalah, mereka harus kerja. Karena kalau mereka tinggal di rumah, mereka nggak punya uang. Iya kan? Jadi, makanya saya bilang ini juga harus diberikan bantuan misalnya di dalam BLT. Hanya orang kaya di Indonesia yang sanggup nganggur. Yang miskin, they have to work, too poor to be unemployed. Apalagi yang kira-kira perlu dilakukan, karena ya tadi dikatakan oleh Mas Dede, banyak yang kekilangan pekerjaan ya, banyak pengangguran. Dan ini bentuk-bentuk penciptaan lapangan kerja dan baru, kerja apa kira-kira yang juga bisa dan harus diciptakan dalam menggunakan momentum ini, di mana kita serba menggunakan teknologi, sekarang konektivitas, dan ya itu mungkin perilaku new normal ini sudah menjadi bukan new lagi, tapi memang jadi normal. Ya, saya kasih contoh ya. Karena kelas menengah atas itu kehilangan kesempatannya untuk leisure. Apa yang terjadi? Ternyata permintaan untuk barang hobi naiknya luar biasa itu. Ornament plant, tanaman hias, ikan cupang, orang beli sepeda. Jadi artinya, masak di rumah. Kau harus dipikirkan mengenai niche market ya, yang bisa muncul. Dan ini juga meng-create sebetulnya bisnis baru. Mas Dede, mungkin terakhir dari Anda kira-kira apa, Lagi ini kan kita tidak bisa mengandalkan misalnya investasi dari luar negeri lah istilahnya, apalagi situasi global seperti ini. Jadi bagaimana? Pocket-pocket investasi itu kembali yang kita bisa andalkan di Indonesia untuk paling tidak meningkatkan daya beli dan juga menggairahkan kembali pasar domestik kita. Saya melihatnya bahwa kita harus melakukan bertahap di dalam kondisi di mana pandeminya masih terjadi, itu mau tidak mau kita harus tergantung pada APBN. Tetapi nanti kalau pandeminya sudah mulai bisa diatasi kembali ke normal, itu aktivitas dari investmentnya akan mulai kembali. Tapi saya ingin mengingatkan, ini sebetulnya esensi dari apa namanya, yang saya ingin sampaikan tadi Prof. Diku juga mengatakan, krisis ekonomi ini adalah krisis yang kita bikin sendiri. Kenapa? Karena asalnya dari kesehatan dan kemudian kita minta orang untuk tinggal di rumah, untuk tidak bekerja sebisa mungkin. Jadi penyelesaian sekali ini, penyelesaian krisis ekonomi sekali ini, itu bukan di tangan ekonomi, tetapi di tangan microbiologis, di tangan epidemiologis. Karena tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa penyelesaian dalam soal kesehatan. Kalau begitu, last word, kata terakhir, harus Prof. Diku ini sekalian menyampaikan kepada masyarakat, mungkin apa yang harus kita ingat kembali, apa yang perlu dicamkan, dan juga perlu kita lakukan ini, 2021 ini. Menurut saya ada dua tataran, saya mau merespons Pak Didi tadi. Jadi jangan diserahkan semuanya kepada satu sektor, satu bidang, ini harus kolaborasi, paling tidak kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mari kita bicarakan mencari solusi yang pas untuk bersama, nggak bisa ngotot salah satu, itu satu. Yang kedua, masyarakat harus cepat belajar. 10 bulan sudah cukup, jangan ditambah-tambah lagi, berbahaya sekali. Mereka capek sekarang, tidak mau belajar lagi. Dan ini urusannya nyawa. Kita berhadapan dengan, saya setiap hari melihat itu, jadi saya nggak tega kalau melihat itu. Jadi kita harus berubah. Masyarakat, ayo, gunakan kedisiplinan, gunakan gotong royong, untuk saling mengingatkan. Jangan saling memarahi. Mari kita menarik semuanya untuk disiplin. Karena perlindungannya untuk saling perlindungan. Kalau itu kita lakukan, itu adalah modal kita untuk hidup ke depan. Jadi harus dilihat di situ. Dan saya yakin, masyarakat Indonesia itu bisa. Tapi tolong egonya, emosinya dikurangi. Tapi kadang-kadang memang harus dipaksa, harus ada penegakan hukum, harus ada stand di Singapura misalnya. Tick and carrot pasti. Semua kena denda misalnya. Kalau tidak pakai masker, kena denda. Kalau tidak ini atau keluar, melanggar lockdown atau itu, denda dan lain sebagainya. Kita lihat cukup lemah ya dalam penegakan ini. Kita harus begitu, tapi kita juga harus melihat budayanya juga. Karena nggak serta-merta pendekatan yang sama bisa diterima di semua budaya. Dan itu kita lihat, di Papua akan berbeda dengan pendekatannya di Jawa atau di Sumatera. Justru, leadership di setiap daerah itu penting. Jadi tanggung jawabnya diambil oleh pimpinan daerah dan pimpinan daerah itu bukan hanya pemerintah ya, termasuk local leaders. Untuk menangani masalahnya di sana sesuai dengan yang mereka bisa tahu caranya. Jadi yang dikasih adalah tujuan. Caranya silahkan dicari yang paling tepat. Kalau ada cara yang sama, silahkan pakai cara yang sama. Kalau nggak, silahkan dimodifikasi. Yang penting dijalankan. Yang penting efektif. Dan punya target, kasusnya turun. Itu sebenarnya. Karena ekonominya mau jalan. Iya. Semoga tahun 2021 ini merupakan titik balik ya dari perekonomian kita semakin membaik. Tapi lebih penting lagi, kesehatan kita semua. Mulai pulih kembali. Dan ini sebenarnya merupakan tanggung jawab kita. Masing-masing. Setiap orang itu harusnya tanggung jawab terhadap kesehatan itu sendiri. Terima kasih banyak Prof. Wiku dan juga Dede Hati Basri. Terima kasih banyak ya. Stay safe, stay healthy selalu. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan jangan lupa Anda dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia.com dan juga di Youtube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan sekali lagi, jangan lupa ya 3M. Kita menggunakan masker. Kita rajin mencuci tangan dan juga kita selalu menjaga jarak dan hindari keramaian ya. karena ini semua penting untuk menjaga kesehatan kita. Semua kita ingin pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan tentu saja ini merupakan tanggung jawab dari kita setiap orang yang ada di negeri ini, di bumi ini. Demikian dari saya. Sampai jumpa sekali lagi. Stay safe, stay healthy, dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.